Terima kasih. Ya, 50 kurang lebih. 50 kurang lebih. Di samping keris apa aja? Ya, apa, raja-raja, batu, patung. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nomor satu untuk kekebalan, untuk kawibawan, untuk kekuatan lah. Lalu terus, Bu Endang ada sih pengalaman, pernah nggak ngeliat setan-setan jin-jin dari Pak Iwan? Dulu, dulu sering, terus waktu aku hamil, eh belum, nggak bisa punya anak itu, waktu baru ningkah itu, dia itu ternyata punya jimat itu, apa, buaya itu, terus. Buaya sungguhan apakah? Jimat, kayak. Bentuknya seperti apa? Apa itu? Keris, ya. Tapi kayak, itu panas, jadi nih, kalau saya hamil itu masih baru bebas, berapa minggu apa, berapa bulan itu sudah keluar. Tapi masih ada. Wah, berapa kali keguguran? Sampai berapa ya? Sering, nggak bisa. Sampai nggak bisa dianu. Lalu, gimana, padahal ini karena Pak Iwan punya jimat-jimat itu kan ya, terus gimana? Sebelumnya nggak tahu, pikirnya cuma kekeburan biasa, ternyata ada yang bilang itu kerisnya panas, jadi janinnya nggak kuat. Tapi dia waktu saya suruh ngelepas itu nggak mau, jadi lebih pilih kerisnya daripada punya anak. Waduh, lebih memilih keris daripada milih anak ya. Jadi itu pengalaman, Bu Endang ya, pengalaman lain selain daripada keguguran terus, itu ada pengalaman apa lagi? Misalkan pernah melihat pewujudan apa? Dulu, waktu hamil anakku yang ketiga itu, kan tidurnya masih di atas. Itu saya sering, kadang di sebelah saya itu ada macam, tapi kecil tidur di sampingnya. Ngeri, takut nggak? Ya takut, harus dihilangin, kalau nggak aku nggak mau pulang, aku mau ke rumah mamah saya. Karena sering ada kuntilan anak bareng itu. Waduh, ya ampun ya. Nah, saya barusan tadi ya, sedara ya, nanya-nanya ke Kok Iwan, ternyata beberapa, Kok Iwan ini nggak cuma mengoleksi, tetapi dia juga ngilmu. Tahu ya, ngilmu, berilmu, ya belajar, ada gurunya ya. Jadi sejak SMP sampai sekarang usianya berapa nih? 48. SMP itu belasan ya, sedara ya, jadi lumayan puluhan tahun ya. Nah, di antara yang saya catat di sini, ini ternyata ada juga yang, apa namanya, yang untuk santet Black Magic ya. Pernah pakai nggak sih? Jujur lah, Pok Raya. Jujur aja. Kalau saya punya musuh, pasti saya gunakan. Wow, luar biasa ya. Dan berhasil? 100% berhasil. Wih, ya ampun ya. Nah, sedara sekarang ini saya dari, pasti akan ada pertemuan selanjutnya, tapi hari ini saya akan melepaskan beberapa yang nanti akan saya lakukan. Tujuannya adalah menolong sedara pertama adalah, sedara jangan main-main dengan kuasa gelap. Ya, itu pada akhirnya akan bayar harga. Yang kedua adalah, sedara bisa belajar cara melepaskan seseorang yang terikat dengan kuasa gelap. Ya, saya akan melakukan sekarang dengan Pak Iwan ya. Oke, Pak Iwan agak maju tangannya gini. Ya, jadi sedara-sedara, caranya adalah mereka harus mengakui itu sebagai dosa. Sudah itu memutuskannya. Dan kemudian saya sebagai seorang konselor akan memutuskan dan mengusir roro jahat itu. Sudara tahu bahwa sekarang ini beliau setelah mengalami mujizat itu, keris-keris semua jimat-jimat sudah diserahkan. Yang diserahkan ke gereja sudah dibakar ya. Dan, sedara-sedara, walaupun barang-barang itu dibakar, tetapi roh jahat itu tidak mati ya. Jadi, hari ini yang kita lakukan adalah memutuskan hubungan dari Pak Iwan dengan roh-roh itu ya. Yang pertama ikuti saya ya, Pak Iwan. Tutup mata, ikuti saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tutup mata saja. Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Kasihani saya. Kasihani saya. Ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa-dosa saya. Saya mengakui. Saya mengakui. Saya pernah berguru di Slawi dengan orang pintar bernama. Pernah berguru di Slawi dengan nama. Saya diberikan banyak keris, rajah, batu, patung kuningan, doa-doa. Sejak saya dari SMP sampai kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya banyak diberikan pusaka, keris, batu, jimat, ataupun ilmu-ilmu dari SMP sampai sekarang. Sebelum menikah, eh, sudah menikah. Raja. Raja. Minum air putih, bunga, dan lain-lain semuanya. Mandi kembang. Tutup mata. Tutup mata. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Saya bertobat. Saya bertobat. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Saya nyatakan. Saya nyatakan. Saya nyatakan. Putus hubungan. Putus hubungan. Dengan. Dengan. Bapak. Roro jahat. Semua roro jahat. Yang masuk ke dalam saya. Yang masuk ke dalam saya. Melalui keris. Melalui keris. Raja. Raja. Batu. Batu. Batung. Patung. Kuningan. Kuningan. Doa-doa. Doa-doa. Mandi kembang. Mandi kembang. Ritual-ritual. Ritual-ritual. Saya najiskan. Saya najiskan. Saya tolak. Saya tolak. Saya putuskan. Saya putuskan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang saya yang berdoa. Yang aku ikat di dunia. Terikat di surga. Yang ku lepaskan di dunia. Terlepas di surga. Demi nama Yesus. Aku mengikat. Kuasa kegelapan. Yang masuk ke dalam tubuh. Koh Iwan. Melalui Bapak. Dalam nama Yesus. Engkau terikat. Dalam keadaan terikat. Aku perintahkan. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Apa yang aku ikat di dunia. Terikat di surga. Yang ku lepaskan di dunia. Terlepas di surga. Keluar dari Koh Iwan. Keluar dalam nama Yesus. Bawa tangannya yang satu ke sana. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Beranjaklah engkau. Dan tercampaklah engkau ke dalam laut. Keluar dari anak ini. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Koh Iwan. Keluar engkau iblis. Keluar engkau roh jahat. Pegangin tangannya non. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang berasal dari. Keluar. Keluar engkau. Beranjaklah dan tercampaklah engkau ke dalam laut. Dalam nama Yesus. Keluar engkau. Keluar engkau. Semua roh jahat yang berasal dari. Keluar. Keluar. Beranjaklah engkau dan tercampaklah engkau ke dalam laut. Dalam nama Yesus. Engkau yang menyesatkan Koh Iwan. Engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat yang terjadi dengan Koh Iwan barusan. Bisa saya jelaskan seperti begini. Itu adalah gejala-gejala yang sangat natural. Yang sangat alamiah. Yang terjadi di dalam pelayanan pelepasan. Reaksinya tidak harus sama. Kadang-kadang seseorang nampak tenang saja. Tetapi roh jahat pergi meninggalkan mereka. Namun ada yang muntah-muntah. Ada yang mengalami perlawanan. Berguling-guling. Dan seperti kejadian Koh Iwan. Besok saya akan terus bagikan kepada saudara. Karena saudara tahu bahwa. Menurut keterangan dari Pak Iwan dan istrinya. Bahwa Koh Iwan ini. Beliau sudah belajar ilmu-ilmu gaib. Itu sejak SMP sampai umurnya empat puluhan tahun. Jadi bayangkan ya. Puluhan tahun dia bukan sekedar pergi ke orang pinter. Dukun paranormal. Tetapi dia bahkan berguru. Berilmu. Dan ada banyak hal yang heboh ya. Saya yakin saudara pasti senang mendengarnya. Jadi jangan lewatkan episode. Berikut saya akan bagikan. Bagaimana hal-hal yang heboh itu ya. Yang saya katakan kepada saudara. Bahwa ada satu kejadian dimana dia taruh waktu gurunya akan mati. Kemudian gurunya memanggilnya memberikan jimat di tangannya. Dan jimat itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa bantuan alat apa-apa ya. Jangan saudara kemana-mana. Tetap di channel ini. Pada episode berikutnya. Tuhan berkati.